Satu-satunya tempat paling bebas di alam semesta adalah ruang kelas So, di ruang kelas orang hanya bertumpu pada kekuatan argumen Jadi apapun pikiran orang, dia harus bisa disajikan untuk dibantai Termasuk pikiran tentang surga, pikiran tentang nasionalisme Jadi, gak ada alasan bahwa kampus itu menutup diri dari semacam Oh, canggung tar, ini soal agama segala macam Enggak, agama itu dibahas di kampus bukan keyakinannya Tetapi argumen tentang agama, argumen tentang keyakinan Jadi, itu sebetulnya yang menyelamatkan dunia, Eropa Dari perkelahian perang agama di sana Karena kampus membuka diri untuk memeriksa semua argumentasi Yang teologis, yang metafisik Jadi, biasakan aja mengundang orang Anda punya pandangan tentang nasionalisme, oke Letakkan di meja, kita diskusikan sampai betul-betul telanjang Anda punya pandangan tentang agama, tentang keyakinan, tentang alam semesta, tentang Tuhan Taruh di meja, kita diskusikan Seratnya adalah, jangan marah Kalau diskusi, diskusi ditujukan untuk memperhalus argumen Jadi, argumen makin lama makin halus, sehingga kita bisa lihat serat-serat dari isi pikiran itu Nah, kalau dia menutup diri, artinya dia tidak siap hidup di dalam tradisi intelektual Kan, dasarnya begitu Di kampus, ukuran pertama adalah Anda intelektual Intelektual berarti force of the better argument Hanya argumen yang bermutu yang boleh di ucapkan di kampus Apa ciri argumen bermutu? Argumen bermutu adalah argumen yang membuka diri untuk dikritik ulang itu Dengan cara itu ada dialektika ilmu pengetahuan itu Jadi, kalau bilang, pokoknya gue yakinnya begini Ya jangan debat Ya bilang, pokoknya itu artinya Anda menutup peluang untuk bertengkar secara rasional Gitu dong Mereka membagikan kayak semacam ini Flyer Itu ternyata mereka isinya seperti Maaf, saya harus menyebut secara Islam Harus disini, harus seperti ini, harus seperti ini Dan sekuler ini, begini, begini, begini Gimana kita mengingat ini? Saya kira biasa aja orang mengedarkan itu Tapi, mesti ditekankan Kalau Anda mengedarkan artinya Anda ingin terbuka untuk dipersoalkan Kalau Anda edarkan itu sebagai satu kebenaran absolut Maka saya tidak akan mengkonsumsi itu Sebab apa yang diedarkan di ruangan kampus adalah sesuatu yang sifatnya valibilis Valibilis artinya bisa dibuktikan salah gitu Kalau nggak bisa dibuktikan salah Dirawatlah itu di ruang ibadah masing-masing gitu kan Supaya tidak ada problem Dengan argumentasi Jadi mau edarin proposal tentang negara Islam, negara Kristen, negara Hindu Boleh aja, tapi Prinsipnya adalah kita mau debat tentang ide itu Kan, dasarnya itu kan Dalam Islam misalnya juga Banyak ayat yang bisa diperdebatkan Ayat-ayat yang bersifat sosiologi, semua malah Misalnya soal, apa namanya Hukum waris kan bisa didebatkan Yang nggak bisa didebatkan adalah ayat-ayat yang sifatnya akida Yang vertikal Yang udah pasti Kita nggak bisa dibatikan tentang Ada tidak nyetukan dalam keyakinan Di dalam teori evolusi boleh didebatkan Jadi kalau tidak dengan prinsip Oke ini ada pandangan saya Oke boleh nggak itu dibicarakan secara akademis Oke kalau nggak Oke terima kasih Tapi itu adalah keyakinan Keyakinan tidak mungkin diperdebatkan Tapi pengetahuan harus terbuka Untuk diperdebatkan Tapi cara menjadarkan orang-orang yang Simple aja, bilang aja Oke Live let anda, menarik Saya mau bertanya, saya mau Ajukan problem Saya undang anda masuk kelas Kita debat di situ kan Kan itu kan gaya yang biasa Di luar negeri juga begitu Banyak pandangan yang Yang absolut Tapi kalau dia dipersiapkan Untuk dipertengkarkan secara akademis Yang absolut juga bisa jadi relatif akhirnya Jadi nggak ada pengentalan ideologi Yang habis-habisan di kampus Kan kampus tempat Orang menikmati masa muda kan Masa muda adalah Masa dimana semua kemungkinan Harus Diperlihatkan sebagai Milik bersama Hanya dengan cara itu kampus bisa tunggu Kampus adalah tempat kemungkinan Diolah dengan akal Bukan tempat keyakinan Kalau keyakinan adanya di Ruang-ruang privat Ruang Ruang agama masing-masing orang Itu Jadi Mesti ini Saya kira mesti Terus terang mengatakan Apa yang anda Sodorkan Mengundang pertanyaan saya Kalau anda terbuka Dengan pertanyaan itu Kita Bisa bercawa-cawa Kalau anda menutup diri Saya juga Mengembalikan aja Kembalikan aja kan Livretnya tuh Kan mas juga dosen ya Yang juga mengenal mahasiswa Mahasiswa Indonesia zaman sekarang lah Ibaratnya Mungkin berbeda tahun 98 Sangat menggubut-gubut Dan politis sekali Kalau sekarang kan mungkin Lebih ke arah Ya udah gue cepat-cepat lulus deh Ngapain gue ngurus-ngurus ini Mungkin gue kerja dapat uang Dan gue hidup mapan gitu Dan sedangkan Kalau dari Rita bisa denger Mas Roki kayak bilang Kalau Proposal partai Dan pembaktian masyarakat Salah satu adalah hal itu Sedangkan Mahasiswa sendiri pun Yang saya lihat teman-teman saya pun Tidak terlalu banyak Yang concern di bidang itu Apakah mas sendiri Kayak yakin nih Indonesia bisa Dibawa ke hal yang lebih baik Dari Apa yang disebut Dari Apa Dan tidak terkena romansi Romansa-romansa sejarah dulu Kan saya selalu anggap bahwa Kita harus Tumbuh lebih berkualitas Kita harus Berpikir lebih tajam Kenapa? Sebab Mahasiswa Kalau dia mahasiswa Unpad misalnya Sayangannya kan bukan Mahasiswa ITB Sayangannya adalah Mahasiswa Boston Sayangannya adalah Mahasiswa ENU misalnya Di Australia Jadi dia mesti melihat Bahwa Kompetisi itu Sekarang Sifatnya global Nah dengan cara itu Kita bisa Produksi Apa yang disebut Ilmu pengetahuan Karena ilmu pengetahuan kan Ruang kelas itu kan Se Selebar Wikipedia Seluas Stanford Encyclopedia Bukan segera Apa yang ada di dalam kelas Nah kalau dulu misalnya Gerakan mahasiswa Tahun 80-an Jelas lebih 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 susah Lebih keras Misalnya kalau dulu Anda Mau baca buku Das Kapital The Kapital Itu mesti dibungkus Pakai Kertas Supaya Nggak kelihatan judulnya Itu Buku-buku kiri misalnya Buku-buku yang anti-militer Kalau lagi diskusi kayak Begini sekarang disini misalnya Kita mesti pastikan Bahwa jendela Belakang itu dibuka ya Karena kita mau loncat Kalau Sekarang kan Justru nggak ada kan Jadi justru di dalam keadaan sekarang Lebih produktif Dengan akal pikiran Wikipedia Sebetulnya dibandingkan dulu Dulu waduh Diskusi begini Dua jam kemudian Sudah dipanggil Dengan daftar resmi Ini hadirin Intel udah kemana-mana Jadi Kesempatan Mahasiswa Untuk Berinvestasi Menumbukan Infrastruktur Politik akal sehat Ada hari ini Sebenarnya Itu lebih 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 penting kita pikirkan Ya ada aja orang yang merasa Oke dia investasi Untuk Perbaikan hidup ke depan Oh iya Tapi kalau politik Nggak berubah Saya katakan tadi Ya kita jadi Apa namanya Profesional yang Sebetulnya Tidak tumbuh Dari dalam Dengan Enersi kita sendiri Kita berharap Nanti dunia akan berubah Enggak Dunia Nggak akan berubah Kita yang mesti Merubah dunia Gitu Gitu Oke Mas Kita sekarang melihat Di dunia Sebenarnya Di luar Tidak ada Oke ada Semacam yang terbaru Lalu Firewall Street Dia dipengaruhi Terlalu mulai Karena gerakan Mulai Rambah Viral Gitu kan Ya Jaringan Cuman saya Sini melihat Kalau saya Kadang ada Keengganan Dari mahasiswa Itu mungkin Membukan politik Yang tadi pas bilang Face to face Jadi ada semacam Ya Kalau istilah itu Clicktivism Tinggal meng-click Clicktivism Dan dia Setelah melakukan Nyumbang sesuatu Untuk Itu Jadi ada Mas Mungkin Saya ingin tanyakan Bentuk ideal Dari Keluargaan mahasiswa Tetap yang ideal adalah Pertemuan pikiran Sekaligus Pertemuan wajah So Argumentasi bisa diadarkan Lewat buku Tetapi Politik Artinya Memahami manusia Dan manusia itu Ada di matanya Penderitaannya Kita baca di matanya Bukan pada Keluhannya di facebook Itu Nah Inti dari politik Sebetulnya adalah itu Kita ingin agar Supaya The unspeakable Pada akhirnya Mengucapkan sesuatu Dulu Perempuan Dianggap sebagai Non-factor dalam politik Karena dia dianggap Perempuan Apa perempuan Perempuan kan Bayi yang bertuguh besar Jadi Pikirannya juga Pikiran bayi sebetulnya Tapi kemudian politik berubah Sehingga sekarang kita punya Affirmative action Bahwa politik harus Bisa diisi 30% minimal Oleh perempuan Orang protes Kenapa gak Free fight Lo enggak Karena selama Dua Dua prima abad Perempuan disisikan Dari politik Oleh karena itu Dia berhak untuk Memperoleh apa yang Apa yang Dicuri oleh Kaum laki-laki Jadi kalau Disebut Misalnya Perempuan berpolitik Itu artinya Laki-laki harus Bayar utang Peradaban Yang dulu dia nikmati Sendirian Nah ini Sebetulnya Contoh Bahwa yang tadinya Tidak potensial Akhirnya Maju untuk Mengucapkan Kebedingannya Masih juga begitu Sekarang Masih juga Dianggap sebagai The marginal Karena dia Dianggap Dia enggak matang Segala macam Banding politisi Betul Tetapi Potensi kritisisme Hanya ada pada Mereka yang punya jarak Dengan Dengan politik Jadi justru Karena jarak itu Kesempatan selama Tiga tahun Dalam Aktivitas mahasiswa Lalu dua tahun Sibu Dengan skripsi Saya kira Ruang Ruang itu Yang disediakan Oleh sejarah Untuk diisi oleh Mahasiswa Yaitu Bertengkar Secara rasional Ucapkan Kepentingan Atas nama Kewarga negaraan Bukan atas nama Bermodialisme Tadi itu Apalagi ya Ya kalau Kalau soal Kalau dalam soal kampus Prinsip saya satu Kita mesti hidupkan Ruralisme dalam kampus Termasuk cara berpakaian Apa Cara berpikir Segala macam Kan Orang enggak dinilai Karena celananya butut Yang Profesor Zizek Yang you sebut tadi Yang Ada di Tengah-tengah Occupy Wall Street Setiap hari Pakai jeans butut Sama kaos oblong Tapi Bukunya kira-kira 500 Sudah yang dia tulis Jadi bukan itu Ukurannya itu Nah kita kadang-kadang Jet seorang dari Namun sekalian macam Juga enggak benar Kalau misalnya orang Orang tiba-tiba Pakainya udah Apa namanya Kuyukumu Dianggap proletar Misalnya kan Enggak itu juga kan Jadi selalu Mengukur orang Di dalam Debat Di dalam Ruang kelas Dengan cara itu Kita tahu Apa Sense of justice dia Apa Metodologi Reasoning dia Apa logic Di belakang Argumen Nah yang beginian Pasti sedikit Dimana-mana The privilege view itu Namanya privilege view Adalah sedikit Tapi diseminasi Dari pikiran kritis Begitu ada Kesempatan sejarah Itu Dia tumbuh Lebih cepat dari virus Dari pikiran kritis Dari pikiran kritis Dari pikiran kritis